Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah pertemuan kelima kita Dalam mata kuliah musim-musim prida Dengan pokok bahasan adalah turbin air Baik, masih selesai sekalian Kita masuk ke sejarah Turbin air dikembangkan pada abad ke-19 Yang secara luas Dipergunakan sebagai sumber energi atau tenaga industri Dimana sebagai sumber energi listrik Kemudian yang lebih umum dipakai Sekarang ini adalah generator listrik Dan telah digunakan secara luas Yang dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan Sebuah sudut turbin yang seperti di gambar ini Terlihat bahwa yang sebelah kiri ini Merupakan turbin Perancis yang menghasilkan Satu juta HP Yang dipasang pada bendungan Grand Coley Columbia Sedangkan inilah bentuk sebuah sudut yang sebelah kanan Yang berjeniskan baling-baling Atau propeller yang menghasilkan daya 28 ribu HP Di besar kecilnya energi listrik ini Tergantung kepada head Dan dimensi sudunya Baik mahasiswa sekalian Pada tahun 1700 Jan Andres Sekner mengembangkan turbin air jenis reaksi Dimana turbin ini mempunyai sumbu horizontal Dan merupakan awal daripada turbin air modern Kemudian pada tahun 1820 Jan Factor Jan Factor Ponslet Mengembangkan turbin aliran ke dalam Sedangkan tahun 1886 Benoit Fornion Mengembangkan turbin aliran keluar Dengan efisiensi 80% Yang mengalirkan air melalui saluran dengan sudut lengkung Satu dimensi Dan juga saluran keluarnya juga mempunyai kelompongan pengarah Yang lebih dikenal dengan sudut pengarah Kemudian 1844 Uriah Eboiden Mengembangkan turbin aliran keluar Yang meningkatkan performa dari turbin Fornion Bentuk sudutnya yang mirip dengan turbin Perancis Kemudian 1844 James D. Perancis Meningkatkan efisiensi turbin reaksi aliran ke dalam Hingga lebih dari 90% Dia memberikan tes Yang Memuaskan dan mengembangkan metode engineering Untuk desain turbin air Turbin perancis dinamakan sesuai dengan namanya Yang merupakan turbin air modern pertama Dan turbin ini masih digunakan secara luas Sampai saat sekarang Kemudian Turbin air Aliran ke dalam Mempunyai Susunan mekanis yang lebih baik Dari semua turbin reaksi modern Putaran masa air berputar Hingga putaran yang semakin cepat Pada tahun 1890 Bantalan Pulian modern ditemukan Sekarang umumnya digunakan menggunakan Kelusuran turbin air yang berat Hingga tahun 2002 Bantalan tidak terlihat mempunyai arti Selama lebih dari 1300 tahun Kemudian pada 1913 Victor Kaplan Membuat sebuah turbin yang namanya Turbin Kaplan Yang bertipe mesin baling-baling Ini merupakan evolusi dari turbin perancis Tetapi dikembangkan dengan Kemampuan sumber air yang Mempunyai head kecil Jadi Kaplan itu menggambangkan untuk head kecil Sedangkan turbin perancis Biasanya Lebih banyak digunakan untuk Head Yang cukup besar Sebuah konsep baru Pada Abad ke-19 Pada umumnya Semua turbin ini Termasuk Kincir air Merupakan mesin reaksi Atau turbin reaksi Tekan air yang berperan Pada mesin Dan menghasilkan kerja Tahun 1866 Seorang tukang pembuat gilingan Di California Samuel Knight Menemukan sebuah mesin Yang mengerjakan tuntas Sebuah konsep Yang berbeda jauh Terinspirasi dari sistem jet Tekanan tinggi Yang digunakan Yang digunakan dalam lapangan Pengoboran Mas hidrolik Kenaik mengembangkan Sebuah Teruk kincir Yang dapat menangkap energi Dari semburan jet Yang ditimbulkan Dari energi genetik Air pada sumber Yang cukup tinggi Yang dialirkan Melalui sebuah pipa saluran Turbin tersebut Disebut dengan Turbin impuls Atau turbin tangensial Aliran air Mendorong Ceruk Di sekeling kincir Turbin pada Kecepatan maksimum Dan jatuh Keluar sudu Dengan Tanpa kecepatan Kemudian Pada tahun 1879 Lester Pelton Melakukan Percobaan Dengan kincir Kenaik Dikembangkanlah Desain ceruk Ganda Yang membuat Air ke samping Menghilangkan Beberapa energi Yang hilang Pada kincir Kenaik Yang membuang Sebagian air Kembali Melawan kincir Kemudian 1895 William Doble Menggembangkan Ceruk setengah Selinder Milik Pelton Menjadi Ceruk berbentuk Bulat Memanjang Jadi Itulah Sejarah singkat Tentang Sebuah Konsep Turbin Nah Ini Suatu Pembangkit Listrik tenaga air Atau hidropower Itu Suatu Pembangkit Listrik Tenaga air Yang menggunakan Energi air Sebagai Tenaga Untuk Memutar Turbin Bisa Berbentuk Air terjun Bisa Berbentuk Air laut Maupun Air sunan Sedangkan Turbinnya itu Sendiri Mesin Konversi Energi Hidrolik Air Menjadi Energi Mekanik Dalam Bentuk Putaran Pol Sehingga Dapat Menggerakkan Generator Listrik Kemudian Menghasilkan Energi Listrik Kemudian Klasifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Atau tenaga Hidro PLTH Ada Ada Big Dump 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 Dantaranya Adalah Hidropower Tinggi Bendungannya Lebih Dari 15 M Bendungan Tidak Renable Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Skala Besar Itu PLTH Skala Besar Atau PLT Sedangkan Small Hidropower Itu Tinggi Bendungannya Kecil Dari 15 M Bendungan Renable Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Skala Kecil Sekarang Klasifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Skala Kecil Cosmal Hidropower Dimana Kapasitasnya Kurang Dari 10 Megawatt Jadi Ini Adalah Tiga Perbedaan Antara Minihidro Mikro Hidro Dan Pico Hidro Mikro Hidro Adalah Pembangkit Listrik Yang Berskala Mini Itu Antara 100 Kilowatt Sampai Dengan 1 Megawatt Tinggi Bendungan Kecil Dari 5 Meter Dan Tegangan Kecil Dari 20 Kilowatt Sedangkan Pico Hidro Adalah Juga Termasuk Skala Mikro Itu Dengan Energi Listrik Yang diproduksi 1 KW Sampai Dengan 100 KW Tidak Menggunakan Bendungan Atau Damblus Run of Ripper Tinggi Bendungan Kecil Dari 3 Meter Dan Tegangan Rendah Sedangkan Pico Hidro Adalah PLTH Skala Pico Kurang Dari 1 KW Tidak Menggunakan Bendungan Atau Damblus Per A Ripper Tinggi Bendungan Kecil Dari 1 Meter Dan Tegangan Rendah Itulah Perbedaan Antara Minihidro Mikro Hidro Dan Pico Hidro Turban Air Adalah Mesin Konversi Energi Hidrolik Air Merubah Energi Air Menjadi Energi Mekanik Energi Air Bisa Berbentuk Energi Kinetik Dan Bisa Berbentuk Energi Potensial Yang Menggerakkan Poros Untuk Memutar Generator Turbin Air Itu Sendiri Berfungsi Mengubah Energi Potensial Air Menjadi Energi Mekanik Pada Poros Selanjutnya Dari Energi Mekanik Dirubah Menjadi Energi Listrik Pada Generator Kemudian Ada Beberapa Komponen Turbin Air Pertama Ada Sudu Pengarah Sudu Pengarah Ini Berfungsi Untuk Mengatur Kapasitas Aliran Air Yang Akan Masuk Ke Turbin Sedangkan Yang Kedua Adalah Roda Jalan Yang Lebih Dikin Runner Turbin Yang Terdiri Dari Sudu Sudu Yang Berfungsi Merubah Energi Potensial Air Menjadi Energi Mekanik Dalam Bentuk Putaran Poros Kemudian Poros Turbin Sebagai Tumpuan Sudu Turbin Dan Meneruskan Energi Mekanik Ke Generator Kemudian Rumah Turbin Atau Casing Turbin Berbentuk Spiral Atau Keong Yang Berfungsi Mengarahkan Aliran Air Masuk Ke Sudu Pengarah Ini Bentuk Beberapa Sudu Turbin Ini Yang Dikir Turbin Tolton Diberikan Nama Sesuai Dengan Orang Yang Pertama Kali Mendesain Kemudian Turbin Perancis Perancis Seperti Sejarah Di atas Tadi Kemudian Turbin Kaplan Kaplan Yang Mendesain Kita Lanjut Mekanikalnya Ada generator Kemudian Ada Runnernya Kemudian Ada pulley Ada pambel Ada bearing Ini Adalah Mekanikal Elektrikal Untuk Sistem Pembangkit Distrik Tenaga Mikro Hidro Ini Kalau kita Tengok Ini Ada Penso Turbin Ada generator Ada APR Kemudian Ada panel Dan ada Tool Tool Scept Kemudian Bentuk Yang lain Ini dia Ada Pulley Ada Platball Jenis Cross Flow Kemudian Klasifikasinya Berdasarkan Cara kerjanya Pertama Ada Turbin Impulse Dimana Kerjanya Merubah Semua Energi Potensial Air Menjadi Energi Kinetis Sebelum Menyentuh Suduran Alat Pengubahnya Alat Pengubahnya Yang merubah Energi Potensial Itu sendiri Menjadi Energi Kinetis Disebut Dengan Turbinnya Seperti Turbin Paltan Turgo Dan Crossbow Yang kedua Ada jenis Turbin Reaksi Dimana Merubah Semua Energi Potensial Menjadi Energi Kinetis Pada Saat Air Melewati Lengkungan Kelengkungan Sudunya Itu adalah Turbin Kaplan Turbin Prantis Dan Turbin Propaler Jadi Itu Beda Antara Turbin Impuls Dan Turbin Reaksi Yang Membedakannya Adalah Ini Kerjanya Kalau Turbin Impuls Kerjanya Merubah Semua Energi Potensial Menjadi Energi Kinetis Sebelum Air Menyentuh Sudu Sedangkan Turbin Reaksi Adalah Merubah Semua Energi Potensial Air Menjadi Kinetis Pada Saat Air Melewati Sudu Jadi Energi Potensial Menjadi Energi Kinetis Pada Sudunya Terlalu Terlalu Reaksi Sedangkan Turbin Impuls Adalah Merubah Potensial Energi Potensial Menjadi Energi Mekanis Sebelum Menyentuh Sudu Itu Beda Antara Turbin Impuls Dan Turbin Reaksi Intinya Energi Kinetis Itu Kalau Untuk Turbin Impuls Dirubah Sebelum Menyentuh Sudu Sedangkan Pada Turbin Reaksi Adalah Energi Kinetis Itu Dirubah Pada Saat Melewati Kelengkungan Sudu Contohnya Turbin Francis Dan Raplan Ini Salah Satu Bentuk Turbin Air Atau Kincir Air Yang Dulunya Cuma Untuk Pengairan Sawah Tapi Energinya Bukan Bisa Dimanfaatkan Sebagai Sumber Energi Listrik Ini Bentuk Seperti Turbin Pautan Tadi Salah Satu Bentuk Turbin Impuls Jadi Energi Kinetik Ini Itu Potensial Dirubah Menjadi Kinetik Itu Pada Nozzles Sini Sebelum Jaman Menyentuh Sudu Itu Tadi Badanya Antara Turbin Impuls Dan Turbin Reaksi Ini Turbin Rautan Dimana Jadi Impuls Yang Terdiri Satu Set Sudu Jalan Yang Diputar Oleh Pancaran Air Yang Disempratkan Dari Suatu Alat Yang Disebut Dengan Nozzle Jadi Turbin Ini Paling Efisien Pada Saat Turbin Yang Diputar Dengan Head Yang Tinggi Atau Head Cukup Tinggi Kemudian Turbin Turgo Salah Satu Dari Bentuk Turbin Impuls Sama Halnya Dengan Pelton Tapi Bentuk Dari Sudunya Berbeda Sehingga Semburan Air Akan Membentur Bidang Datar Terlebih Dahulu Baru Kemudian Masuk Atau Mengalih Ke Sudu Dari Turbin Tersebut Pada Sudut Kemiringan 20 Derjat Ini Turbin Turgo Turbin Pelton Kemudian Turbin Cross Flow Atau Turbin Banky Musail Juga Jenis Turbin Impulse Impulse Untuk Head Yang Lebih Tinggi Dari Turbin Kaplan Atau Turbin Reaksi Itu Dengan Height Antara 30 Sampai Dengan 200 Meta Ini Turbin Perancis Ini Bentuk Dari Sudu Turbin Perancis Itu Bagian Dari Turbin Reaksi Dilengkapi Dengan Penggerak Yang Tetap Dan Mempunyai Sudu Pengarah Yang Dapat Diatur Digunakan Pada Head Medium Serta Aliran Masuk Radial Sedangkan Pada Keluar Aliran Adalah Axial Jadi Aliran Masuknya Radial Keluarnya Adalah Axial Air Yang Akan Diproses Dalam Turbin Tersebut Air Yang Melalui Saluran Pipa Air Yang Bergerak Dari Satu Distributor Menuju Bank Gerak Ini Turbin Perancis Kemudian Turbin Kaplan Turbin Kaplan Adalah Bagian Dari Turbin Reaksi Yang Bekerja Dengan Aliran Aksial Digunakan Pada Lebih Sering Digunakan Pada Head Rendah Dan Aliran Konstan Turbin Kaplan Juga Mempunyai Sudu Penggerak Yang Dapat Diatur Dan Meliki Ataupun Tidak Memiliki Sudu Pengarah Kemudian Berikutnya Ada lagi Turbin Propeller Yang Disebut Juga Turbin Baling Baling Poros Horizontal Adalah Suatu Turbin Reaksi Yang Bekerja Di Dalam Air Yang Dapat Mengubah Merubah Head Kecil Menjadi Power Yang Cukup Besar Ini Adalah Klasifikasi Turbin Turbin Air Berdasarkan Head Pertama Head Kecil Dari 30 Meter Dan Debit Airi Yang Besar Maka Turbin Yang Cocok Adalah Kaplan Dan Propeller Sedangkan Head Antara 30 Sampai 200 Meter Debit Sedang Itu adalah Cross Flow Atau Banky Sedangkan Antara 45 Sampai 350 Meter Debit Yang Sedikit Besar Maka Turbin Yang Cocok Terbit Perancis Kemudian Untuk Head 50 Sampai 250 Meter Debit Kecil Terbit Nya Juga Cacau Terbit Pernyata Kemudian Head Diatas 50 Diatas 350 Debit Kecil Maka Turbin Ini Adalah Ini Grafik Hubungan Antara Debit Aliran Dan Tinggi Daripada Head Dan Jenis Turbin Apa Yang Cocok Kita Gunakan Jadi Berdasarkan Grafik Ini Kita Bisa Menengok Untuk Debit Dan Head Tertentu Kita Bisa Memilih Turbin Apa Yang Cocok Kita Gunakan Ini Tadi Kincir Air Ini Bentuk Bentuk Dari Kincir Air Yang Sudah Dimodifikasi Baik Kita Lanjut Terus Dulu Keuntungan Dan Kelemahan Daripada Water Wheel Atau Kincir Kincir Air Konstruksinya Sederhana Dan Kuat Cocok Untuk Head Rendah Harganya Murah Memberikan Efesisi Yang Tetap Bahkan Jika Debit Tidak Pansan Kelemahannya Kecepatan Puternya Rendah Kemudian Konstruksi Lebih Berat Dan Besar Dibandingkan Dengan Kapasitasnya Dalam Memproduksi Dialistik Yang Rendah Tidak Sesuai Untuk Head Yang Tinggi Kecepatan Puternya Tidak Mudah Diatur Ini Adalah Keuntungan Dan Kelemahan Dari Kincir Atau Waterwheel Pengembangan Waterwheel Kelemahan Dari Waterwheel Kecepatan Terendah Konstruksi Lebih Besar Jika Dibandingkan Kapasitasnya Dalam Memproduksi Dialistik Tidak Sesuai Untuk Head Terendah Plta Kebanyakan Di Dara Terpencil Dari Pegunungan Sering Menggunakan Waterwheel Ini Baik kita Lanjut Keuntungan Dari Turbin Air Pertama Ketahan Umur Yang Lebih Lama Lebih Efisien Dan Mudah Dikontrol Mempunyai Kemampuan Baik Sebagai Standby Unit Dapat Dikontrol Secara Otomatis Dapat Beroperasi Pada Head Yang Bervariasi Kemudian Tadi Sudah Kita Bahas Klasifikasinya Ada Dua Turbin Reaksi Turbin Impulse Impulse Turbin Turbin Kecepatan Karena Dia Bekerja Denggai Impulse Tidak Perubahan Tekanan Antara Si Inlet Sedangkan Turbin Reaksi Turbin Turbin Tekanan Karena Beda Tekan Di Inlet Outlet Tekanan Akan Berangsur Turun Saat Melewati Baris Baris Daripada Sudunya Highlight Kincir Air Atau Water Will Dapat Beroperasi A Berat Air Seluruhnya Sebagian Dengan Berat Air Sebagian Dengan Impulse Seluruhnya Dengan Impulse Air Kemudian Pada Kincir Air Jenis Oversuit Air Masuk Baket Pada Bagian Atas Dari Kincir Sedangkan Pada Kincir Air Jenis Brace Air Masuk Baket Pada Bagian Tengah Dari Kincir Sedangkan Pada Kincir Air Jenis Undersuit Air Dramatuk Jet Atau Semburan Menumbuk Sudu Pada Bagian Kincir Kemudian Suatu Kincir Jenis Pound Slate Adalah Pengembangan Dari Kincir Jenis Undersuit Pada Kincir Pound Slate Air Masuk Sudu Lengkung Secara Tangensial Atau Tanpa Sok Keuntungan Kincir Air Konstruksi Sederhana Dan Kuat Sesuai Untuk Head Yang Redah Murah Membarui Pesisi Yang Tetap Bahkan Jika Depit Air Tidak Pasal Kelemahan 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 Dari Kincir Air Kecepatan Putar Rendah Konstruksi Lebih Berat Dan Besar Dibandingkan Dengan Tidak Sesuai Untuk Head Yang Tinggi Kecepatan Putar Tidak Mudah Diatur Kemudian Keuntungan Turbin Air Mempunyai Ketahan Umur Yang Lebih Lama Lebih Usian Dan Mudah Dikontrol Mempunyai Kemampuan Yang Baik Sebagai Standby Unit Dapat Dikontrol Secara Otomatis Dapat Beroperasi Pada Head Yang Bervari Kincir Air Water Wheel Secara Luas Diklasifikasikan Di Tiga Kelompok Berdasarkan Tenaga Penggerak Atau Driving Action Kincir Yang Digerakkan Dengan Berat Air Yang Disupply Kedua Kincir Yang Digerakkan Dengan Digerakkan Sebagian Dengan Berat Air Dan Sebagian Dengan Impuls Dari Air Kemudian Yang Ketiga Kincir Yang Digerakkan Seluruhnya Dengan Impuls Dari Air Ini Dia Bentuknya Dari Oppersuit Wheel Breast Wheel Dan Undersuit Ini Dia Terus Terus Kita lanjut Oppers Oppers Wheel Sesuai dengan Namanya Air Masuk Bucket Pada bagian Atas Dari Wheel Gambar Ini Dari Dari Oversuit Wheel Terus Kita lanjut Ini Ada Sebuah Hitungan Sederhana Tentang Oversuit Wheel Dimana Heightnya Adalah 10 sampai 5 meter Dengan Diameter Wheelnya 3 sampai 20 meter Jumlah Bucketnya Bisa 8 sampai 10 10 D 8 Sampai 10 D Kecepatan Wheel Bisa 4 sampai 8 Ke dalam Strootnya 50 sampai 100 Efisiensinya 60 Sampai 80 Untuk Menghitung Dayanya D Sama Dengan P Sama Dengan Efisiensi D kali dengan Berat jenis air Kali debit Dikali Height Atau P Sama dengan Efisiensi D kali Berat jenis air Kali debit Kali H Per 7 Baik Kita lanjut Kemudian Kecepatan Kecepatan Bagetnya Sama dengan V Sama dengan Kecepatan Sudut W Omega D kali R Atau Omega D kali D Per 2 Karena R Adalah D Per 2 Debitnya Adalah Debit Sama dengan K D kali B D kali D D kali V Atau K Sama D kali B D kali D Kecepatan Sudut D kali D Per 2 Contoh Satu Water Wheel Jenis Oversuit Digunakan Pada Suatu Kanal Yang Lebarnya 1,5 Meter Air Mengalir Di Kanal Dengan Kecepatan 1,5 Meter Dengan Kedalaman 15 Zentimeter Tentukan Daya Yang Dihasilkan Water Wheel Jika Air Terdiri 20 Meter Dan Efisiensi Water Wheel 5 Baik Data Diketahui B Leber Kanal V Kecepatan 1,5 Meter Per Sekun Kedalam RDR 15 Meter Atau 0,15 Meter Tinggi Jatuh 20 Meter Dan Efisiensi 75 Kemudian Kita Hitung Bahwa Debit Kita Hitung Debit Dulu Bahwa Debit Adalah A Dikali T Atau B Dikali D Atau Hebar Kanal Dikali Kedalam Air Dikali Dengan Kecepatan 1,5 Kali 0,15 Kali Jadi Debit Debitnya Adalah 0,3375 Meter Dayanya Adalah Efisiensi Kali Berat Jenis Dapat Masa Air Dikali Dengan Debit Dikali Dengan Hebat Dibagi 75 Jadi Didapat Daya 67,5 HP Terus Kita Lanjut Lagi Contoh Contoh Dibetnya Dibetnya Overset Water Wheel Dengan Diameter 10 Meter Yang Putar 5 RPM Dengan Mengusupkan Seperti 3 Baket Terisi Dengan Air Untuk Kedalaman Dari Wheel Jika Tinggi Jatuh Total Adalah 10 Meter Dan Efisi 60% Sehingga Kita Bisa Menghitung Berapa Lebar Baket Jadi Daya Ini 30 HP Dalam Serotnya 50 Meter Diameter 10 cm 5 RPM Proksi Baket Reset Seperti 3 Tinggal Jatuh Adalah 10 Meter Jadi Kita Bisa Menghitung Berapa Lebar Baket Caranya Kita Hitung Debit Seperti Tadi Ki Sama Dengan K Kali B Kali D Kali D Kecepatan Sudut Dibagi 2 K K Seperti 3 Dikali B Ini Adalah Lebar Baket Dikali 0,5 Adalah D Dikali 10 Per 2 Kali 2 P Kali 5 Per 60 Sehingga Didapatlah Debitnya Adalah 0,4 6 3 Dikali B Metric Kemudian Kedalam Will Kedalam Will Atau B Dapat Ditukey Dikali Daya Will B Sama Dengan PC Kali Per Perkese Air Kali Debit Kali I Tadi Kita Tahu Bahwa Debit Adalah 0,4365 Kali B Ini Dia Meta Glutes Con Kali 10 Meter Dikali Jenis Air 1000 90% Sehingga Kita Keluarkan B Kita Keluarkan B Ini Sehingga Didapat Lebar Bucket 0,375 Meter Ini Brace Brace Water Wheel Bentuknya Gimana air masuk bucket pada bagian brace atau tengah-tengahnya Dari Wheel Wheel ini berputar sebagian oleh air Berat air dan sebagian oleh gaya impulse air Berat air dari brace water Berbeda dengan jenis lainnya Dari kincaran jenis lainnya Kemudian Air dari headrest Masuk ke bucket tanpa kejutan atau shock Ke sejumlah laluan atau passage Yang dapat terbuka atau tertutup oleh pengaturan rack and pinion Pada slice gate Berat air memberikan gaya ke wheel Turun sehingga wheel akan berputar Ciri khusus dari wheel ini adalah bagian bawah tertelup Immersive Pada air di sisi tailrest Karena arah putaran wheel dan aliran air pada tailrest Sama Air yang mengalir keluar dari bucket akan memutar wheel Ini yang dimaksud dengan Wheel berputar sebagai Atau karena Gaya impulse air Sebagian karena berat air Cirikas yang lain Diameter ini lebih besar daripada Head Air Yang tersegi Brust wheel memiliki detail konstruksi Headnya 1 sampai 5 meter Diameter wheelnya ada 4 sampai 8 Kecepatannya 3 sampai Kecepatan putar wheelnya 3 sampai 7 RPM Kedalam serutnya adalah 30% dan efisensinya 50 sampai 50% Dan yang dihasilkan Cara menghitungnya sama dengan Yang di atas tadi P kali Efisensi kali W kali K kali H Ini contoh Contoh lagi Satu brust wheel berdiameter 8 meter Dengan lebar 2 meter Beroperasi pada head 5 meter Kedalam strutnya Adalah 40 cm Dan bucket bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per sekon Dengan konstruksi praksi adalah 5 per 8 Hitung daya wheel dalam 1 sampai Jika efisensi wheel 60% Nah dari data ini Di 8 meter Lebar 2 meter Head air 5 meter Kedalam strutnya 40 cm Kecepatan bucket 1,5 Meter per sekon Praksi bucket Terisi Air 5 per 8 Efisensinya adalah 60% Jadi setelah kita hitung Terdapat bucketnya adalah 0,75 Secara Dan dayanya adalah 30 Kemudian berikut Undersuit water wheel Pada Undersuit water wheel Air dalam bentuk Semburan jet Menumbuk sudu Pada bagian bawah Dari wheel Tulis seperti gambar Wheel ini beroperasi seluruhnya Karena gaya Impuls Air Dalam bentuk Semburan jet Mula-mula Head air yang terjadi Konversi menjadi Head kecepatan Sebelum air menumbuk Bucketnya Kemudian Detail konstruksinya Ini untuk Head kecil dari 2 meter Diameter wheelnya 2 sampai 4 Kali head Kecepatan puter 2 sampai 4 RPM Benficensi 35 Sampai 5 Dan cara Pembitungannya Juga sama Dengan Jenis yang di atas Ini Selanjutnya contoh Undersuit wheel Bekerja pada 2,5 meter Dengan kecepatan puter 5 RPM Tentukan diameter Wheel Jika Episensinya Sebesar 10% Ambil Kofisien kecepatannya 0,98 Rasio kecepatan Keliling Terhadap Kecepatan jet 0,46 Kita jawab Set air 2,5 Kecepatan puter 5 RPM Efisien 40% Kofisien kecepatan jet CV adalah 0,98 Kecepatan Green wheel V 0,46 Daripada Kecepatan jet air Dia adalah 0,46 Kita hitung Bahwa kecepatan Itu adalah CP Kali akar 2GH Jadi 0,98 Kali 2 Kali 9,8 Karena headnya 2,5 Jadi dapat Kecepatannya 6,86 Kecepatan Kelilingnya Adalah 0,46 Dari Kecepatan jet Jet air Jadi 0,46 Kali 0,68 Adalah 3,15 Dari Rumus Kecepatan Keliling Wheel Diameter Dapat ditentukan Bahwa V sama dengan Pdn Per 60 Sehingga D sama dengan V Kali 60 Per Pn Sehingga 3,156 Kali 60 Dibagi dengan V Kali 5 P 3,14 Sehingga Dapat 12,05 Jadi itulah Diameter Wilumnya 12 meter Tukup besar Kelemahan Daripada Kincir ini Karena diameternya Terlalu besar Consulate Water wheel Tipe ini adalah Pengembangan dari Underset wheel Pada tipe Underset wheel Seluruhnya lurus Sedangkan pada tipe Consulate Sudurnya dilengkungkan Tipe ini seluruhnya Beroperasi karena Guide Force Daripada air Kemudian konstruksinya Headnya adalah 2-3 meter Diameter gunanya 2-4 kali head Kecepatan putar gunanya N sama dengan 2-5 RPM Yang masih 5,5% Persamaan Jadi Ringkasan Spesifikasi Water wheel Kalau jenis Opperset wheel Itu Headnya 10-25 Diameternya 3-20 Jumlah bucket 8-10 Kali diameter Kecepatan wheel 4-8 RPM Yang ke dalam Surut 50-100 cm Desensi 60-100 cm Jadi Efisiensi terbesar itu adalah Pada Overset wheel Dan yang terkecil itu adalah Underset wheel Baik Ini bisa ditengok Sekarang Kita mau Membahas sebuah soal Tentang Ponslet Water wheel Dimana Pada sebuah Ponslet Water wheel Arah jet air Pada sudut 15 derajat Dan sudut Dari sisi masuk Keluar Sebesar 30% Jika kecepatan jet air Sebesar 10 ms Tentukan Kecepatan Ujung Edge Atau Cepatan Edge Wheel Kecepatan Sudu Kecepatan Dan arah air Keluar Terus Nah Kita jawab Jika sudut Jet ini adalah Alpha 50 derajat Sudut Sudut Inlet Zeta 30 derajat Kecepatannya adalah 10 sekon Dari segitiga Kecepatan Pada sisi masuk Didapat Seperti gambar Tengok BD Ini adalah BD BD itu adalah V Cos 15 derajat 10 x 0,65 Adalah 9,6 9 Kemudian DA DA ini Ini dia Dada DA DA itu adalah V Sin 15 10 x 0,588 Adalah 2,588 Ini dia Kepatan DA Kemudian CD Ini dia Adalah AD AD Per Tangen 30 Adalah 0,2588 Dibagi tangen 30 Sehingga Kecepatan Ujung dari Wheel Adalah BC Atau V sama dengan BC Ini dia BC 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 Itu adalah BD Dikurang dengan CD Jadi BC itu sama dengan V Yaitu 9,659 Dikurang dengan 483 Didapatlah Kecepatan Ujung dari Wheel Adalah 5,176 Meta Baik mahasiswa Sekalian Selanjut Dari Segitiga Kecepatan Pada Sisi Masuk Didapatlah Kecepatan Relatif PR Bahwa PR itu Sama Dengan CR Sama Dengan BC Kita kembali Yang PR CA Sama Dengan BC Sama Dengan 5,176 Jadi Segitiga Sama Dari Segitiga Kecepatan Pada Sisi Keluar Dari Didapat Kecepatan Relatif PR 1 Sama Dengan PR Sama Dengan LM LM Itu adalah 5,176 Kecepatan V1 Sama Dengan V Itu adalah MN Kemudian MO 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 Ini adalah VR 1 Cos 30 5,176 Dikali Cos 30 6,8 Dapatlah MO Ini Adalah 4,176 Kemudian LO Ini dia Sama Dengan VR 1 Sini 30 5,19 Dapat Adalah 2,588 Kemudian ON ON Ini Seakan Sama Dengan M N Dikurang Dengan MO Jadi 5,176 Dikurang Dengan 4 4,75 Jadi 0,701 Jadi ON 0,701 Kecepatan Air Keluar V Ada V1 Sama Dengan LN Sama Dengan Akar Dari 2,588 LO Kuadrat Ditambah Dengan ON Sekiranya Segitiga Vita Boras Jadi OL Kuadrat Ditambah N Kuadrat Sama Dengan LN Jadi 2,58 Kuadrat Ditambah Dengan 0,701 Kuadrat Adalah 2,65 M Ya Ini Dikurangkan Sudut Beta Ini sudut Beta Sudut Dimana Air keluar Antara Kecepatan V Dan Garis Horizontal Dari Geometri Segitiga Kecepatan Pada Sisi Keluar Sangin Beta Itu Adalah LO Per ON Jadi 2,588 Per 0,71 Adalah 3,69 Arus Sangin Dari 369 Adalah 74 Derajat 50 Nilai Sudut Beta Baik Masih 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 Sampai Disini Pertemuan Kita Pertemuan Kelima Tentang Turbin Angin Yang lebih Spesifiknya Adalah Membahas Tentang Kincir Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Coba Membahas Tentang Turbin Kaplan Baik Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh